selamat menikmati lalu setelah itu kita siapkan bantal lalu bantal ini disimpan di paha ibu ya bu ibu bisa mengikuti saya ya bu ibu bayinya bisa diambil nah ibu untuk posisi menyusui yang baik yaitu yang pertama kita sanggah si bayi dengan cara seperti ini ibu, nah dengan cara seperti ini lalu setelah itu tangan kita simpan disini nah setelah itu pastikan si perut bayi menempel dengan perut ibu ya bu nah lalu si kelinga bayi sejajar dengan bahu si bayi setelah itu kita ke pelakatan ya bu hidung si bayi ini pastikan dekat dengan puting ibu supaya si bayi bisa mencium aroma asih ya bu nanti juga si bayi akan otomatis membuka mulutnya sendiri dikarenakan dia mencium aroma asih ya bu nah setelah itu dagu si bayi kita simpan di payudara kemudian nanti seluruh bagian terbesar areola akan masuk ke mulut si bayi kemudian biarkan si bayi menyusu sampai payudara ibu terasa kosong ya bu nah jika si bayi belum kenyang terus payudara ibu sudah merasa kosong ibu bisa menyusui si bayi ke payudara sebelah ibu nah atau jika si bayi sudah bobot terus dia sudah kenyang nanti kalau mau menyusui selanjutnya di payudara yang sebelah ya bu yang belum disusui awas ya bu ibu harus ingat jangan menarik payudara secara paksa dari mulut si bayi biarkan si bayi mengeluarkannya dengan sendirinya ya bu nah setelah menyusui selesai biar ibu bisa mengeluarkan udara dengan cara menepuk-nepuk punggung si bayi seperti ini nah setelah kita selesai menyusui terus si asik kita oleskan ke putih serta areola ibu sampai terasa kering setelah kita menyusui terus pastikan mencuci tangan lagi ya bu dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati